Nebula adalah fenomena terbentuknya gumpalan besar awan dan debu di luar angkasa. Karena memiliki bentuk dan warna yang beragam, Nebula sering dijadikan sebagai objek fotografi oleh banyak orang. Bagi kamu yang tertarik dengan objek langit ini, yuk kita simak beberapa fakta tentang Nebula. Cara melihat Nebula Ada banyak jenis Nebula di luar angkasa. Diperkirakan ada sekitar 10.000 Nebula di galaksi Bima Sakti, dan baru 2.000 saja yang terdeteksi. Tapi tidak semuanya bisa dilihat dengan mata telanjang. Untuk melihat Nebula, kamu memerlukan teleskop karena jarak Nebula yang sangat jauh. Tapi kalau kamu tidak punya teleskop, kamu masih bisa melihat Nebula Orion. Salah satu Nebula yang letaknya berada di rasi bintang Orion. Nebula Orion merupakan salah satu Nebula paling terang dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Nebula yang dekat dengan bumi Nebula yang paling dekat dengan bumi adalah Nebula Helix. Nebula ini ditemukan oleh Carl Ludwig Harding kemungkinan sebelum tahun 1824. Nebula Helix terletak di konstelasi Aquarius dan jarak yang diperkirakan adalah sekitar 215 parsec atau sekitar 700 tahun cahaya. Salah satu Nebula adalah tempat terdingin di alam semesta. Ternyata tempat terdingin di alam semesta adalah Nebula Bumerang atau bisa dikenal dengan Nebula Bauti. Nebula ini terletak di rasi bintang Centaurus dengan jarak sejauh 5000 tahun cahaya. Saking dinginnya, suhu di Nebula ini adalah minus 272,15 derajat Celcius menurut data yang dicatat oleh para astronom menggunakan teleskop ALMA pada tahun 2013. Terbentuknya Nebula Nebula terbentuk dari debu dan gas yang terionisasi. Terionisasi ini maksudnya adalah gas yang sudah berubah susunan atom dan molekulnya. Biasanya, Nebula jenis ini dikenal dengan Nebula Emisi. Nebula ini terbentuk ketika bintang yang baru saja terbentuk mengionisasi gas yang ada di sekitarnya, sehingga membentuk Nebula Emisi ini. Selain Nebula Emisi, ada juga Nebula yang terbentuk akibat ledakan Nova dan Supernova.